rumah sakit Hermina jalan RA Kosasih oke sobat YouTube semua apa kabar untuk hari ini malam ini untuk semuanya ya dan selamat datang untuk yang baru menemukan channel ini dan kebetulan hari ini saya coba malam hari untuk membuat konten ya di seputaran jalan RA Kosasih yang menuju kota tapi saya tidak akan menuju ke kota saya akan ambil jalur-jalur Selakaso ya oke jangan lupa sebelum melanjutkan tontonan ini di subscribe like komen dan lain-lain ya mau kemana nih malam ini saya sengaja malam ini keluar dengan cuaca yang lumayan bagus saya mau cari tempat kopi ini sobat saya mau cari tempat kopi untuk bisa menikmati malam ini dengan suasana yang dingin tapi enggak tahu nih mau kemana mau dimana ya atau mau di kape apa ini baru isa ya sudah terdengar azan nah ini masih selakaso di Berem ini simpangan yang ke kiri itu simpangan ke Pasar Sukaraja ya sobat saya lurus saya ambil jalan lurus karena mau ke jarur lingkar selatan sebetulnya saya sama temen tapi mungkin temen lebih dulu karena kalau temen saya berdua ya kalau saya sendiri udaranya sangat nyos ini kalau suka bumi kalau malam itu aduh kalau pakai motor terus pakai jaket cuma selapis bah pokoknya terasa dinginnya gitu tapi kalau berlapis-lapis semacam saya ini sampai tiga lapis ada jaket dan sweaternya ada jaketnya ada rompinya juga gitu kan dan mungkin karena usia saya sudah ya di atas rata-rata lah hahaha jadi suhu badan itu tidak bisa menghandle ya rasa dingin jalan pembangunan selakaso menuju Ciberem mudah-mudahan tidak salah saya menyebutkan nama jalannya ya ini kalau malam kalau jalur ini memang banyak kendaraan-kendara sebesar ya sobat jadi kalau berkendara kesini malam-malam jalur ini kalau jalur lingkar selatan kokab suka bumi itu harus benar-benar ya eh berhati-hati ya karena mobil-mobil besar itu akan keluar mulai mobil apa namanya mobil pasir mobil barang ya untuk pengiriman barang apa itu namanya kargo-kargo begitu ya jadi keluarnya malam hari atau barang-barang dari perusahaan untuk ekspor gitu jadi keluarnya malam hari jadi harus berhati-hati seperti itu sobat tuh kan di depan kontainer ini mobil box tuh kalau kontainer itu kan panjang jadi kalau kita tidak hati-hati kadang kakuer itulah kakuer kebuntut nah karena kan buntutnya panjang banget kepalanya dimana itu kan beloknya jadi sisi beloknya kan begitu beda dengan mobil-mobil yang pendek atau yang kecil ya tuh sebelah kanannya juga mobil besar ya mobil wingbok gitu mobil yang kalau dulu ada tuh melihat mobil-mobil yang kayak gitu itu kalau dulu mah dipilm bisa film bije ya kalau dulu mah tuh ada yang bawa nyemot gitu kan ada tuh ya film-film seri gitu ya serial gitu kan itu kan berlanjut kalau gak salah tiap hari minggu tiap hari jumat ya gitu jadi jagoannya pakai mobil wingbok nyemot ya terus laki-laki satu terus cewek satu kalau gak salah gitu juga inget-inget poho lah karena kan udah jaman kapan itu kan filmnya juga nah ini jaman Ciberem nih flyover nih tuh di bawahnya ada jalan raya tuh suasananya mantap banget nih kalau malem tapi udaranya ini yang bikin aduh dingin banget nah saya sama temen saya ini apa namanya ngajak ya ngajakin ngopi yuk katanya hayuk kalau saya kalau diajak ngopi hayuk aja gitu kan karena kalau ngopi sendirian itu menini rumah saya juga belum tahu apa namanya tempatnya jadi saya ngikut di belakang aja ngikut di belakang supaya tidak terlewat pablas ataupun mendahuli orang yang mengajak beginilah suasana jalur lingkas selatan pada malam hari sobat jadi yang pernah kesini mungkin pernah merasakan ya yang lewat kesini khususnya malam hari kalau siang sudah tentu rame kalau siang itu rame dengan kendaraan-kendaraan kecil kalau malam ini cenderung sedikit sepi ya banyaknya mobil-mobil besar kesini tuh karena emang jalur ini jalur cepat untuk perlintasan mobil-mobil besar kalau dimasukin ke kota kan sekarang itu di kota itu sudah sempit jalurnya karena banyak angkutan-angkutan kota gitu kan dan pertumbuhan-pertumbuhan tempat-tempat pusat perbelanjaan juga sudah banyak jadi kalau dimasukin lewat jalur kota akan terbayang kemacetan itu seperti apa ya kalau dulu memang sebelum ada ini suka jalan kota ya jalur pusat kota kalau dulu kan belum belum ada kontainer yang kesini kalau dulu itu paling mobil-mobil tronton aja yang gandeng gitu ya yang gandengan yang bawa-bawa barang dari luar suka bumi kadangnya kalau sekarang banyak banget mobil jenis-jenis mobil-mobil besar berbagai jenis itu udah udah banyak yang masuk kesini sangat tahu nih mau diajak kemana mobilnya suasananya kalau orang baru yang baru kesini yang baru ngejek tahu suka bumi itu pastilah kalau udah malam suka bumi itu gak bakalan tahan dinginnya tapi kalau yang udah biasa ya yang namanya juga udah biasa jadi udah kebal lagi seperti itu sobat kondisi jalan lingkar selatan JLS kota dan keupaten suka bumi jalur Cibolang Cisaat atau Sukaraja cari KP nih lagi mau cari KP nih sobat haji input masih buka tuh kalau haji input jam segini aja masih antri masih banyak kebal kiran mobilnya banyak penuh kita mau cari kopi nih gak tahu nyari kopi KP tuh banyak disini tuh ini nyari KP yang yang baru baru begitu aduh jalanannya ini jalanannya kesini tuh memang cepet rusak karena apa mungkin tanah ataupun ya yang di dasarnya itu belum stabil ya karena memang ini kan termasuk jalan baru ya nah mungkin mau disitu KP apa itu ada KP sebelah kanan ya saya lihat ini ada JNT JNT paket sebelah kanan juga itu ada KP apa namanya Warpay nah saya muter di sini nih di Warpay Grand Grand Rium bukan Warpay ya Grand Rium Resto kalau Warpay di sebelah sananya lagi kemana ini jadi beginilah tanpa direncanakan sebetulnya mau kesini itu habis maghrib ada yang ngajak ngopi yaudah kalau diajak sikat aja ah ini namanya KP apa ya Oregon 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 dia mau lawan itu itu parkir motor dia tinggal dia lainnya